Liga 1 belum bergulir karena corona atau politik? Contoh pemain asing yang patut ditiru? Sejarah Persib di Copa Indonesia Dan intermezzo pemain Persib Hai, Rio Rio Spot Lopers, inilah Rio Rio Spot edisi kali ini Tapi sebelum lanjut ke videonya, saya mohon dukungannya untuk channel ini Agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif Yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua Dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen Dan inilah Rio Rio Spot selengkapnya Liga 1 2020 akan dilanjutkan pada Oktober 2020 Jika demikian berarti Liga di Indonesia lah yang mengalami penundaan terlama Tercatat sejak Maret 2020 hingga Oktober 2020 Hal ini menjadi penundaan terlama di wilayah ASEAN Negara-negara ASEAN lain akan memulai kembali pada September 2020 Kecuali Liga Vietnam yang telah dimulai kembali sejak Juni 2020 Lalu apa penyebabnya Liga Indonesia begitu lama dihentikan? Apakah murni cuma karena pandemi COVID-19 saja atau ada hal lain? Tak bisa dipungkiri jika alasan COVID-19 adalah hal-alasan paling relevan dipakai untuk penundaan Tapi jika kita berkaca pada Liga-Liga Tok Eropa yang telah menggarar laga di tengah pandemi bisa dilakukan Mengapa Liga di Indonesia tak bisa? Apakah politik dalam negeri ikut campur dalam hal ini? Atau sponsor atau pendensial? Tentu hal ini hanya diketahui oleh tim-tim pelaku sepak bola tanah air saja Tapi seharusnya pemerintah bisa melihat berapa banyak rakyat atau manusia di Indonesia yang menggantungkan hidup dari sepak bola Mulai dari pemain, pelatih, staff ofisial, petugas stadion, wasif, petugas kebersihan, bahkan para pedagang Bagaimana kah nasib mereka? Di tengah gonjang ganjing dan isu eksodus besar-besaran pemain asing Liga Indonesia yang hengkang dari Indonesia Dikarenakan faktor pemotongan gaji 50-75% Ada satu pemain asing yang patut kita respek dan acungi jempol Pemain ini tak memperdulikan kisaran gaji Tapi ia lebih mementingkan kejayaan klub dan sepak bola Indonesia Ia adalah back tangguh Persib Bandung asal Belanda Nick Divers Banyak yang bilang sepak bola dan finansial di negara Asia lainnya lebih baik Tapi tak ada yang lebih baik dan gila di sini Yang menjadi pertanyaan apa yang anda kejar? Kegilaan dalam stadion yang penuh atau uang? Ujar Nick Divers Saya sudah lihat foto-foto tentang apa yang terjadi saat mereka menjadi juara di sini Anda akan mendapatkan seperti klub Eropa besar yang jadi juara Tiap sudut kota dan jalanan dipenuhi ratusan ribu orang Itu yang saya kejar sekarang Daripada mengeluh soal gaji yang dipotong Saya lebih fokus ingin jadi juara di klub ini Ujarnya lagi Pemain seperti ini patut dicontoh Daripada gembar-gembor ingin gaji tinggi Tapi bermental tempe dan belum tentu Memberikan prestasi Lebih baik berjuang dan mendapatkan prestasi Maka pundi-pundi uang pun akan mengalir dengan sendirinya Piala Indonesia Ya, turnamen ini adalah turnamen anjuran PSSI Yang sejak pertama kali digelar pada 2005 lalu bernama Copa Indonesia Dengan Arema sebagai tim pertama yang tampil sebagai juara Tapi pengoleksi gelar terbanyak Piala Indonesia Masih dipegang oleh Sriwijaya FC dengan torehan 3 kali juara Lalu bagaimana dengan Persib Bandung? Tim asal Jawa Barat ini memang pemegang rekor juara Di dua kompetisi awal liga Yakni awal liga Indonesia dan awal liga 1 Namun di ajang Piala Indonesia Persib Bandung belum sekalipun merasakan gelar juara Prestasi terbaik Persib di ajang ini Hanyalah perempat final di edisi 2018-2019 Tapi tahukah? Meski belum berjodoh dengan turnamen ini Namun Persib memiliki rekor yang mungkin tak bisa dipecahkan tim lain di turnamen ini Rekor itu adalah kemenangan dengan skor terbesar Skor 7-0 atas Persiwawa Mena pada babak 32 besar Piala Indonesia 2018-2019 Merupakan rekor tersendiri bagi Persib Bandung Rekor yang mungkin sulit dilampaui tim manapun Berikut cuplikan gol-golnya Menuh kedua I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berita selanjutnya adalah berita intermezzo Cerita di versi pernah ada beberapa pemain yang memiliki nama belakang sama Namun berbeda daerah, posisi, dan prestasi Siapa saja kah? Yang pertama ada Ramdhani Memiliki nama belakang Ramdhani di versi tercatat ada tiga pemain Yakni Eka Ramdhani Heroin Ramdhani Dan Wildan Ramdhani Ketiga pemain ini bukanlah satu keluarga Namun ketiganya berasal dari provinsi yang sama yakni Jawa Barat Meski berbeda kota Ketiganya pun memiliki posisi yang berbeda dan prestasi yang berbeda pula Eka Ramdhani sebagai senior yang gabung pada tahun 2000 ini Berposisi sebagai sentral midfielder Ia sukses menjadi idola di versi Meskipun tak satupun gelar ia persembahkan untuk versi Hingga ia pensiun di tahun 2019 lalu Lalu Erwin Ramdhani Pemain yang menonjol pada ajang pon untuk tim Jawa Barat ini Justru bersinar bersama PS MS Medan dan PS TNI Sebelum direkrut versi pada 2018 lalu Posisinya pun sebagai penyerang sayap Lalu bagaimana dengan Wildan Ramdhani Pemain muda binahan diklat versi ini dipromosikan ke tim senior pada 2018 Tempat tampil beberapa kali Namun ia lebih sering dipinjamkan ke tim satelit versi Posisinya pun sebagai penyerang murni Yang kedua ada Sucipto Jika mendengar nama Sucipto Tentu saja kita akan berpikir nama dari suku Jawa Meskipun asal usul dari Jawa Tapi ternyata hanya satu orang saja yang kelahiran Jawa Ya di versi pernah ada dua Sucipto Yakni Air Langga Sucipto dan Tony Sucipto Namun hanya Tony Sucipto saja yang lahir di Jawa Yakni di Surabaya Sementara Air Langga Sucipto lahir di Jakarta Keduanya pun berbeda posisi Air Langga sebagai striker dan Tony sebagai back sayap Soal senioritas di Persib Air Langga dan Tony berusia sama Yakni saat ini 34 tahun Namun Air Langga lebih dulu bersama Persib Yakni pada 2008 Sementara Tony pada 2011 Keduanya pernah tampil bersama pada 2011 hingga 2014 Nah itulah tadi Rio Rioha edisi kali ini Ikuti terus berita seputar sepak bola Khususnya Liga Indonesia dan pernah periknya hanya di Rio Rioha Sport Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini Ketik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar Atau di media media sosial kami yang ada di bawah ini Untuk membangun channel ini agar jauh lebih baik lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Dan salam, Rio Rioha Sport Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.